Mau pake bak mandi lipat atau bak mandi biasa? Assalamualaikum, balik lagi di channel youtube-nya aku, Dianya Kudia, Ibu Empat Anak Kremos Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu Di video ini aku mau battlein produk bayi lagi Produk yang bakal kita battlein di video ini adalah Bak mandi lipat bayi dan bak mandi biasa seperti ini Nah kalo misalnya kalian kepengen informasi tentang kedua bak mandi ini Tonton video ini sampai habis Oke kayak biasa aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang aku sampaikan disini Adalah semua berdasarkan pengalaman aku pada saat merawat anak-anak aku Jadi kalo misalnya kalian punya opini lain atau punya pengalaman lain Boleh banget untuk nambahin di kolom komentar bawah Oke produk bayi yang bakal kita bahas di video ini adalah bak mandi Nah udah pasti bak mandi akan ada di list belanja moms Kalo misalnya mau mempersiapkan untuk produk-produk atau peralatan kelahiran calon bayi mom Jadi sebenernya banyak banget model Tapi untuk bentuk seperti yang bakal kita bahas di video ini Dia cuma punya dua Jadi ada yang bak mandi lipat seperti ini Ada bak mandi biasa seperti ini Aku udah pernah pakai kedua-duanya Jadinya aku mau sharing di video ini Plus dan minusnya tuh apa aja Sekarang langsung aja kita bahas kekurangan dan kelebihan dari bak mandinya Kita mulai dari bak mandi lipat Dari kekurangannya dulu, kekurangan dari bak mandi lipat ini Yang pertama dia tuh susah banget untuk dibersihkan Karena kan dia punya sela-sela terbuat dari bahan silikon Dia bisa dilipat jadi dia punya sela-sela Di bagian sela-sela itu susah banget untuk dibersihin Harus rajin-rajin untuk ngebersihin Setiap mau dipakai harus dibersihin dulu Kekurangan yang kedua Karena bahannya ini terbuat dari silikon Gak semuanya plastik gitu ya Tapi di bagian untuk dilipat bahan silikon Nah bahan silikon itu kekurangannya Kalau misalnya kita naruhnya gak bener Waktu dipakai gak langsung dibersihin Ini bisa timbul jamur Kalau misalnya dibiarin lama-lama jamurnya susah banget untuk hilang Aku udah ada punya bak mandi yang banyak jamurnya Dan sampai sekarang aku gak bisa dan gak tau gimana cara ngilangin jamurnya itu Nah itu tadi kekurangan dari bak mandi lipat Kemudian kita masuk kelebihan dari bak mandi lipat ini Yang pertama bak mandi lipat ini gampang banget dibawa trappelingan Dari dimensi yang segini bisa kita lipat menjadi setipis ini Nah ini tuh bisa jadi masuk ke bakasi mobil Tinggal diselipin aja Kalau misalnya kita mau trappelingan Dan gak kepengen beli-beli terpisah lagi bak mandi bayi Aku pake satu bak mandi yang ada di rumah aja Kelebihan yang kedua Bak mandi ini gampang untuk disimpan Jadi bisa digantung Diselipin aja di samping kloset Lebih gampang untuk disimpan Dan tidak banyak makan tempat Nah itu dia kelebihan dari bak mandi bayi lipat Terus kita langsung aja masuk ke bak mandi biasa Bentuk bak mandi biasa tuh banyak banget ya modelnya Tapi bentuk pastinya tuh kayak gini Dan aku juga udah pernah pake ini Kita langsung aja bahas dari kekurangan bak mandi biasa ini Nah kekurangan yang pertama Bak mandi seperti ini tidak bisa dibawa trappelingan Kekurangan kedua Dia banyak makan tempat Kalau misalnya kita mau simpan Jadi kita gak bisa selipin Makan tempat gitu Kalau misalnya kita mau taruh gitu Nah itu dia kekurangan dari bak mandi biasa Kemudian untuk kelebihan dari bak mandi biasa ini Gampang untuk diwersikan kalau misalnya kotor Karena bahan untuk bak mandi seperti ini Dari plastik Itu tadi kelebihan dari bak mandi biasa Oke jadi dari awal pembahasan aku Yang manakah yang lebih worth it untuk dibeli Kalau menurut aku ini disesuaiin aja Dengan kebutuhan Mams Jadi kalau misalnya Mams udah nonton dari awal Kan udah tau kekurangan kelebihan Dari kedua bak mandi ini Udah pasti punya pilihan dong Atau bayangan Bak mandi bayang mana yang akan Mams pilih Nah jadi Mams pilih bak mandi yang model seperti apa nih Tulis di kolom komentar ya Sekian dulu videoku hari ini Makasih buat Mams yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir Semoga video ini bisa menambah informasi Untuk Mams di luar sana Yang lagi mempersiapkan perlengkapan calon bayinya Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!